Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Murauke. Nah kawan-kawan, hari ini kita bawa anak-anak main di downrail. Jadi kayak tempat main begitu, dari tadi pagi. Nah, sekarang nih, kita selesai main, kita mau pulang. Tidak rame kawan-kawan, cuma beberapa orang. Jadi kalian lihat di belakang saya, tidak ada orang yang pulang. Ada sedikit tuh, ya. Jadi kita tadi, di sini sudah dari jam setengah 12 siang. Dan ini sekarang sudah jam, hampir jam 4 sore. Kita sudah mau pulang kawan-kawan, gitu. Ya, jadi ini namanya downrail. Kayak begitu. Terus kita mau pergi makan dulu di McDonald's, baru kita pulang ke rumah. Ya. Sepi sekali kawan-kawan, pokoknya sepi sekali. Jadi, main-main-mainan tuh tidak antri-antri terlalu banyak kawan-kawan, karena sepi. Ya, bagaimana ceritanya hari ini punya main yang seru. Ya, seperti kalian di belakang saya ada Dinasaurus. Seperti begitu. Ya, nah kita perjalanan pulang sekarang. Nah, kawan-kawan, ini saya kasih tunjuk kalian. Dari awal pagi, kita dalam dari rumah. Dan sekarang ini, kita sudah di Den Haag. Dan sudah dekat dengan downrail. Jadi, ini sedikit perjalanannya sampai kita di tempat parkir downrail, oke. Jadi, kawan-kawan, ini pintu masuknya ya. Tiket itu kita harus beli online, kawan-kawan. Kita tidak bisa beli langsung di Kasa. Dan setelah kita beli online, habis itu kita harus konfirmasi jamnya. Jadi, nanti mereka tentukan kita masuknya jam berapa sampai jam berapa berhubung corona situation. Jadi, dipebatasi, kawan-kawan. Jadi, sepertinya dalam satu jam itu, selama satu jam itu cuma beberapa keluarga saja yang masuk. Nanti keluarga berikut lagi, jam berikutnya, dan kuartal berikutnya, kawan-kawan. Jadi, seperti kalian lihat, di dalam tempat main ini yang biasanya orang rame sekali ini, malah kan tidak ada orang. Dan semua restoran tutup, kayak begitu, kawan-kawan. Nah, mari saya kasih tunjuk kalian lebih lanjut, permainan-permainan. Dan, kawan-kawan, tempat main ini buat Ryan sama Jimmy ini mungkin tahun depan juga sudah tidak bisa datang karena mereka sudah mulai besar ya. Seperti begitu, mungkin ini tahun terakhir. Karena tidak terlalu seru lagi kalau anak-anak sudah besar di tempat yang ini. Kayak gitu, kawan-kawan. Nah, ini sekarang mereka main seperti Aiman, di putar-putar ini. Orang dewasa yang ada, ditentukan beratnya berapa yang tidak boleh naik ke angkawan. Wuuuuh! 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 seluncuran yang seperti lalu di Austria tuh kawan-kawannya jadi tapi sayangnya disini untuk naik ke atasnya tuh sangat-sangat-sangat jauh tapi pas saat kalian turun ke bawah itu cuma sebentar saja susah sampai, kalau kemarin di Austria naik cuma sebentar tapi turun tuh betul-betul berliku-liku karena didukung dengan tinggi begitu dari tempat tinggi ke tempat rendah nah dan disini juga anak ada batasnya anak berapa umur berapa yang bisa main ini jadi kawan-kawan kita main barang ini lagi dan barang ini disini downrail sangat-sangat panjang dan tinggi seperti kalian lihat ke atas sana jadi saya tidak bisa kasih tunjuk karena saya tidak punya pegangan handphone ya jadi ini cuma saya kasih tunjuk pada saat naiknya saja dan ini kalian seperti lihat tuh masih jauh sekali ke atas tinggi sekali tapi pada saat turun tuh cepat sekali sudah sampai di bawah kawan-kawan dan disitu dia pupuk punca jadi kawan-kawan seperti kalian lihat tidak rame ya nah kawan-kawan ini sekarang kita lanjut main main main-mainan dan seperti kalian lihat antrinya tuh tidak terlalu panjang dan orang tuh semua jaga-jaga jarak biar di dalam permainan setiap tempat satu dan di belakangnya tidak sebelahnya satu dan belakangnya tidak seperti begitu kan kawan nah sekarang kita main dulu berhubung tidak bisa pegang handphone pada saat main di belakangnya dan akan di belakang di belakang dengan ada di belakang dan air Peren, bagus. selamat menikmati 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 yeah selamat menikmati 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 oke bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati